Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Shadykom Di video kali ini kita akan membahas masalah yang sering dialami oleh para youtuber Yaitu ketika video mereka di reupload oleh orang lain tanpa isin ya Jadi gimana sih cara mengatasinya? Yuk langsung aja kita bahas Cara mengatasi video youtube di reupload oleh orang lain Mengapa ini penting? Tentunya sebagai content creator kita semua ingin karya kita dihargai dan diakui Tapi ketika video kita di reupload tanpa isin Tentunya ini bukan hanya mengganggu Tapi juga merugikan kita secara finansial Dan mengurangi eksklusivitas konten kita Langkah pertama yang perlu kita lakukan Kita harus mencari video yang di reupload oleh orang lain Caranya itu buka google chrome atau google pencarian Dan di hp kalian Selanjutnya di bagian kolom pencarian kita ketikan youtube dashboard Selanjutnya di enter Dan tampilannya akan seperti ini Akan muncul beberapa pilihan untuk youtube dashboard Jadi setelah tampil seperti ini kalian ubah tampilannya ya Kita ubah menjadi tampilan desktop Tampilan desktop ya Caranya klik pada titik 3 di sudut kanan atas Maka akan muncul tampilannya seperti ini Cari tulisan situs desktop Lalu di checklist Maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini Jadi gunakan dua jari anda untuk memperbesar tulisan yang ada tampilan seperti ini ya Seperti yang saya pakai ini Saya gunakan ibu jari dengan jari telunjuk untuk memperbesar tulisan Selanjutnya klik pada bagian login Maka kita akan dibawa langsung masuk ke bagian youtube dashboard yang ada di channel kita ya Tampilannya bisa dilihat seperti ini Selanjutnya kita akan memperbesar tulisannya dengan menggunakan dua jari ya Untuk memperbesar tulisannya Selanjutnya kita cari di sebelah kiri tulisan C dengan gambar lingkaran Jadi itu simbol copyright ya Yang ini Yang C dengan bundarang di luarnya Kita klik pada bagian tersebut Dan dari sini bisa kita lihat ya Ada satu video Yang terkena Atau Diambil Digunakan ulang oleh Konten kreator lainnya ya Ini bisa kita lihat disini Jadi jika ingin menemukan video yang direoplat oleh orang lain Bisa dilihat di bagian youtube dashboard Di bagian copyright Disini terlihat judul video dan nama yang mereoplat video kita ya Dan kita bisa lihat kecocokannya Disini kecocokannya 100% ya Dari video kita Jadi setelah kita menemukan video yang direoplat Langkah yang kita lakukan kita Kita checklist ya Pada bagian di sebelah kiri ya Kotak ini ya Kita checklist Selanjutnya kita geser Lalu silahkan pilih minta penghapusan Selanjutnya disini kita akan diarahkan ke halaman formulir pelanggaran hak cipta Jadi kita isi formulir ini ya Dengan detail Termasuk Nama channel Nama kita Dan informasi lainnya ya Jadi disini bisa kita lihat Kita perbesar dulu ya Tulisannya Oke selanjutnya Oke selanjutnya apabila kalian ingin membaca-baca Petunjuk Dan keterangannya kalian juga bisa baca ya Sebelum menghapus Disini di nomor 1 video yang diminta Ingat bahwa tidak semua konten berhak cipta ya Selanjutnya kita ke nomor 2 Pemilik hak cipta Disini kita bisa baca-baca dulu ya Informasi mengenai pemilik hak cipta ini Jadi tidak ada salahnya kita baca-baca Sebelum kita melakukan tindak lanjut Selanjutnya ya Jadi disini kita akan isi kolom-kolomnya Sesuai yang diminta Di kolom pertama pihak yang terpengaruh Disini saya ketikan saya sendiri Kemudian dibawahnya nama pemilik hak cipta Disini tuliskan nama Nama lengkap kalian ya Disini saya ketikan nama lengkap Selanjutnya kita sertakan nomor teleponnya Jadi ketikan nomor telepon kalian Selanjutnya isi email disini secara otomatis ya Sudah terisi Apabila ada email lain kalian juga bisa masukkan ya Selanjutnya disini Di bagian hubungan dengan konten yang berhak cipta Kita tuliskan video milik saya atau milik saya ya Jadi tuliskan seperti itu Selanjutnya di bagian bawah negara Pilih negara kalian Tempat tinggal kalian ya Jadi disini kita pilih Kita klik disini dulu ya Kita klik Karena saya tinggal di Indonesia Jadi saya cari Indonesia Lalu pilih negara Indonesia Selanjutnya ketikan alamat lengkap anda Tempat kalian tinggal ya Sesuai dengan KTP Selanjutnya ketikan Kota ya Setelah menulis alamat kita ketikan kota Jadi disini saya ketikan Kota tempat tinggal saya ya Selanjutnya untuk kotak di bawah Ini nama provisinya ya Jadi ketikan nama provisinya juga Selanjutnya ketikan kode pos kalian Selanjutnya kita akan menuju ke opsi ketiga Opsi penghapusan Disini ada dua opsi ya Opsi pertama dijadwalkan Dan opsi kedua bisa kita lihat Yaitu langsung dihapus Jadi disini ada opsi Kalian bisa pilih salah satunya ya Jika kalian memilih opsi yang langsung dihapus Maka youtube akan langsung menghapus video yang Di reupload oleh orang lain Jadi untuk disini saya pilih opsi yang pertama Pertama ya sobat Jadi disini opsi pertama kita minta Selama 7 hari ya Jadi bagi Pemilik channel yang mengambil video kita Kita beri waktu untuk menghapus Videonya sendiri ya Sebelum video tersebut dihapus oleh youtube Selama 7 hari Jadi kita pilih opsi yang pertama Jadi kita pilih opsi yang pertama Di bagian bawah ada salinannya Kalian bisa checklist atau tidak men-checklist ya Jika kalian men-checklist Maka akan ada pemberitahuan Atau youtube akan melarang Salinan video ini Untuk disebar atau diambil oleh orang lain Tapi disini saya tidak checklist ya sobat Selanjutnya kita akan menuju ke Tahapan selanjutnya Kita scroll ke bawah Di bagian keempat ada perjanjian hukum Jadi semua kotak ini kita checklist ya Jadi silahkan checklist semua Kotak pilihan yang ada di bawah perjanjian hukum Setelah semuanya di checklist Kita menuju bagian kolom di bagian bawah ya Tanda tangan Disini silahkan tulis nama lengkap kalian Oke selanjutnya setelah ini Kita klik tulisan kirim Jadi kita scroll ya Kita perkecil dulu tulisannya Lalu kita scroll ke atas Lalu klik tulisan kirim Disini kita perbesar dulu ya Supaya lebih jelas tulisannya Jadi tombol kirimnya ada di sebelah kanan atas ya Selanjutnya kita klik tulisan kirim Maka akan muncul konfirmasi apabila Semua yang kita isi sudah sesuai Selanjutnya apabila sudah sesuai Silahkan klik ini adalah nama lengkap resmi saya Silahkan di klik Maka kita akan dibawa kembali ke bagian copyright Yang ditandai dengan Hilangnya video Yang sudah Diajukan penghapusannya ya Selama tujuh hari Diberi isin Jadi disini sudah kosong Dan kita tunggu selama tujuh hari Apakah yang mereupload video kita Akan menghapusnya atau Youtube yang akan menghapusnya sendiri selama Batas waktu tujuh hari Oke sobat demikianlah tutorial ini Semoga video ini bermanfaat sedikit Banyaknya ya sobat Yang penting kita bisa menjaga Agar channel kita bisa tetap sehat ya Dan kita bisa menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi Dan tidak dicomot oleh orang lain Jadi untuk cara-cara menampilkan video Yang di copyright Atau di reupload Oleh orang lain Nanti kita akan buat tutorial selanjutnya ya sobat Oke demikian dulu tutorial ini Baik kalian yang masih bersama Channel Shadycom Terima kasih banyak Dan saya selalu doakan Semoga rejeki kalian selalu mengalir Dan baik kalian yang baru menemukan channel ini Mohon kiranya di like dan subscribe Dan apabila bermanfaat bagi kalian Tidak ada salahnya Kalian bisa share ke teman-teman kalian Dan mohon maaf sebelumnya Jika ada kekurangan kata atau kalimat yang saya ucapkan Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya Akhir kata saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh